hola oke kembali lagi bersama kita Armando dan Andre di acara kabarin dong gak gitu dong kabar kabarin dijawab kabar kabarin nah gitu jadi inget dimanapun kalian nonton nanti kalian harus jawab iya biar ini kayak interaksi aja ya kabar kabarin kabarin dong enak namanya spontan aja ya wuhuy bagus ah ya interaksinya di penonton gak tau ya apakah sama gak kalau dia ngomong spontan wuhuy apakah dia juga spontan intinya jangan lupa yang sedang berwisata mancing mania mantap yang sedang mantap mantap mancing iyalah oke jadi kita nih hari ini ada berita apanya nih bang hari ini ada berita kurang lebih ada tiga yang udah disurvey dan dirangkum sama tim kita yang terjum oh tim khusus terjun langsung enggak tim maksudnya tim terjun khusus iya dari pangkalan udara waw kalan udara kan suka terjun 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 masih aman masih aman langsung aja ya oke ke berita pertama yang aku gak tau nih apa berita ini bisa buat kayak kayak berita yang bakal dibaca sekarang yang bakal dibaca yang pertama ini berita apa dulu berita yang pertama ini dari baru-baru ini ada seorang kakek bernama Umar yang berusia 60 tahun di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menikahi gadis yang berusia 17 tahun tunggu 60 17 nikah gitu si cewek cinta kurang tau kurang tau menurut survei gak tau ya kan mungkin kisah cintanya bukan konsumsi publik sebenarnya iya sih tapi kita berandai-andai aja mungkin kakeknya itu kaya raya emang-emang apa yang diberikan sama kakek sampai maharnya 5 juta kakek memberikan mahar 5 juta kepada Sinta disertai beberapa seserahan proses lamaran hingga kepernikahannya itu jaraknya cuma 1 bulan maksudnya terhitung dari bulan kemarin 1 bulan sama sekarang jadi sebulan iya anggaplah dari awal Februari ke awal Maret lah jadinya 1 bulan lah jadi dari 5 juta itu mungkin ya dihapain lah itu berarti udah pernah nganu ya maksudnya jarak 1 bulan udah pernah ngini apa namanya ngemeng pacaran 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 mungkin pernah kakeknya diajak makan malam makan the light dinner gitu sama si siapa namanya tadi adiknya tuh Nur Sinta tidur udah ya tidur apa? maksudnya tidur berdua ngobrol dikasih kan belum nikah kaya engga kan sekarang negative thinking kaya kira kakek sama Sinta ini dia FBB engga dong friend with bismillah anjay tapi ini berlangsung merikanya di di ini di kampungnya di kampung halaman mereka di Mamuju Sulawesi Selatan pada dusun tepatnya tuh di dusun salutawar Desa Tadwi Kabupaten Mamuju hari Kamis 10 Maret kemarin re aku akui sih kakeknya gak tau sih maksudnya aku penasaran sih penasaran apa? kayak kehidupan mereka kedepan gitu loh kayak bertahan ga gitu? oh pasti bertahan kalau didasari dengan yang namanya cinta kasih sayang Bapak percaya Sinta pak? saya? saya di skip aja dulu masalah percintaan saya gak percaya cinta sih kenapa anda tidak percaya cinta kalau ada cinta kenapa ada aja orang yang nyakitin kita gitu lah ini kamu gak semua cinta berakhir lagi ya bro kita padahal baik semua orang kenapa orang sakitin kita? hah? kita padahal baik semua orang kenapa orang sakitin kita? ya gapapa itu namanya proses kehidupan bayangin aja berapa perempuan yang udah nyakitin si kakek sampai akhirnya menemukan Sinta kayak mungkin jodohmu belum lahir re oke mungkin pas kayak udah 10 hari menjelang meninggal berlahir jodohmu setan oke kita peduli setan lah sama itu kakek sama sapa lah itu kok peduli setan? maksudnya peduli amat lah kok peduli amat? aku sangat peduli mentalnya Sinta bagaimana? iya kan? bener sih bener sih kayak tapi tapi ini Sinta makan lalapan kakeknya gak bisa makan bukan karena gak ada gigi oh gak boleh terlalu asin darah tinggi naik tapi kayaknya semoga Sinta ini baik ya ya semoga bukan karena menginginkan harta Sinta ya kalau ngerti harta kan baru nikah berapa bulan kakeknya dibuat sakit gak diceti kakeknya udah yang di dorong kursi roda di di jorokin ke Sinta cuma terasakan industriar banget industriar banget tapi itu pasti akan terjadi dan mungkin aku yakin itu pernah terjadi pasti sih aku yakin gitu sih di belahan dunia mana pun apalagi di Indonesia lah pasti ada jangan kan masalah harta harta ya kayak rumah gitu kayak beli HP aja ada orang iri pasti iya kan dan semoga emang ini pernikahannya di dasarkan cinta ya bukan hutang semoga dapet ngomongan gak ya bisa bisa yang penting kakeknya masih kuat lah tapi emang bisa ya 60 tahun memberikan anaknya bisa gak ya bisa lah bisa kalau perempuan itu kan ada menopos kalau laki-laki kan metafors iya 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 ampun metafors iya selanjutnya ada berita apalagi oke ini sekarang kiriman gue ya ini ada kabar baik nih apa dre untuk masyarakat yang tertipu sama siapa yang kemarin kita bilangin raken sama duni salmanan tuh yang dia suka boong-boong yang katanya afiliator dia bisa ngasilin ini ini dari pekerjaan ini pekerjaan ini ternyata ini sekarang berita baiknya adalah untuk masyarakat yang tertipu penipuan aplikasi ada hikmahnya dari ada hikmahnya ngosak khawatir bilang udah habis itu bang saya tenang aja kenapa kabar baiknya ini binomo dan kue teks oleh indrakens dan duni salmanan kemarin itu betul sekali jadi kemarin bapak kabar reskrim Polri Komjen Pol Agus Adrianto mengatakan bapak kabar reskrim itu apa? kabar reskrim kabar reskrim itu apa? kamu suka mancing saya emang ya saya lagi baca berita lagi kamu jangan potong-potong dong kalau kayak gini mas saya gak suka kabar reskrim maksudnya udah belum tau ya? enggak tau cuman kan saya lagi pada saat posisi ngomong tiba-tiba dipotong kan ntar kesannya beritanya kayak gimana bang oh ini beritanya serius ya? ditunggu-tunggu soalnya ya? iya tunggu dulu bang maksudnya selesain dulu baru potong tau sih bang nanti kalau masih penasaran nanti saya kasih tau bang oke jadi kemarin bapak kabar reskrim Polri Komjen Komjen apa? kan jadi gini bang baca berita dulu kelar pasti juga Komjen ini Komisaris Jendral asik Komisaris Jendral kalau bapak ku Tengjen sih apa itu bang? tetangga Jendral oh kurang ya? kurang sih pak kurang ya lanjut ada pak Andri jadi kemarin bapak kabar reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan bahwa uang korban penipuan aplikasi binomo dan ketext oleh Indrakes dan Sudoni Salmanan bisa kembali wow dengan cara? nah dengan cara apa? oh ini cara apa? cara ngembalin uang ya? caranya gimana? gini jadi caranya tuh kayak yang gua baca-baca segira sih kayak jadi para korban itu harus membentuk paguyuban siapa yang bilang gak gitu? ha? siapa yang bilang gak gitu? ini kabar reskrim kon bang kabar reskrim siapa tadi? sebentar aku salah ngomong lagi bapak Komjen Pol Agus Andrianto jadi para korban iya bapak kabar reskrim komjen kamu cahdel ya? ha? kabar reskrim oh iya aku agak cahdel iya iya jadi bapak komjen itu bilang gitu jadi para korban harus membentuk paguyuban kenapa harus membentuk paguyuban? iya para korban itu harus membentuk paguyuban lalu kayak menunjuk kuasa hukum gitu dan mendata invitasi yang udah ditanamkan dan nantinya secara bersama-sama mengajukan ke pengadilan supaya aset citaan dapat dikembalikan gitu oh nah ngomong-ngomong masalah citaan mbah reskrim Polri telah menyita aset terkait investasi ilegal dengan total mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah iya aku kemarin sempat lihat itu rumah mobil motor taplak meja wah disita semua wah tapi aku tidak pernah melihat koruptor dibegitukan kamu gak connect kenapa? wah murah banget wah apa? wah murah banget ah gak connect oh aku kan tidak mengikuti dia aku tadi spontan aja siapa Indrakens? aku tadi spontan aja aku tadi spontan aja kalau misal aku tadi spontan aja makasih bang yuk lanjut kita tau dulu aku tuh gak pernah ngikutin yang namanya Indrakens kalau gak gara-gara baca berita ini kita disini berdua aku tidak peduli Indrakens dia siapa Donny siapa lagi itu Donny Salman Salmanan Salmanan Indrakens itu pertama kali di tiktok sih banget kirol dia kok ngapain dia joget-joget keplak keplak gitu iya sih enggak dia itu kan dulu kan kayak yang beli-beli mahal jam tangan mahal murah banget gitu-gitu cuman kayak pengen kesini kayak biarin aja lah mungkin dia baru baru BKB mungkin Indrakens ya yang bilang miskin itu privilege iya mungkin ya mungkin sih mungkin ya Indrakens ya siapalah inti ya terserah lah ya masih temen-temennya ini juga kayak kayak eh mereka temennya enggak sih sama Aukarin Aukarin enggak sih intrakens sih enggak tahu ya mereka produk 50-50an enggak sih mungkin eh tapi ngomong-ngomong tentang Aukarin ada apa nih kabar terakhir yang akan kita sampaikan ini tentang Aukarin kebetulan tentang Aukarin juga tentang Aukarin Aukarin yang mempunyai hubungan dengan kekasihnya siapa itu mau yang mau konser di Bali deket-deket ini yang lagunya celana jeans apa Gangga Kusuma judulnya bukan celana jeans bang apa blue jeans nyanyi yang gimana nyanyiin dong iya bang kamu tahu lagunya tuh gimana ya kamu tidak tahu lagunya Andre tapi kamu tahu kebusukan Gangga Kusuma emang dia ngaparin aku dia ngeprank Aukarin dengan lamarannya itu ternyata aku nggak tahu ya mungkin bukan ngeprank sih mungkin lebih ke putus lah ya tunangan terus orang udah hubungan kan putus gitu padahal ini hubungannya sudah berjalan selama beberapa tahun mereka tuh udah putus nyambung gitu Andre ya yang kemarin sudah bertunangan November 2021 kemarin tapi nggak jadi nikah nggak jadi nikah nggak jadi nikah mampus pacaran lama terus nggak jadi nikah itu termasuk investasi bodoh nggak ya kayak aku jemput dia nih udah ngeluarin uang bensin oh iya iya sih iya kan enggak tapi kalau misalkan udah dapet nanam bibit mah lumayan sih itu bang nanam bibit ya aduh kan ya itu balik lagi ke mereka nanti lah gimana menanam bibit nah semuanya itu bermula dari tweetnya Au Karin di Andre di Twitter dong kalau udah tweet kan nggak mungkin dong tweet di Facebook nggak mungkin iya kan tweet apalagi story Whatsapp nggak mungkin iya iya Au Karin buat story Whatsapp orang tuanya di hide nggak ya hide lah bang pasti dong iya 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 yang berisi tentang cara menghindari sakit hati itu isi tweetnya tidak lamapun setelah itu Au Karin menghapus tweetnya tapi yang namanya netizen kan cepet banget gercep ya iya mereka udah banyak yang screenshot tweet yang dihapus itu Andre cara menghilangkan sakit hati kalau cara menghilangkan sakit hati menurut seorang pak Andre ini gimana? kalau aku sendiri sih waktu terakhir sama aduh ini kayak aku Ups Ups aku sebut apa? maksud gue kan ini media maksudnya bukan gitu pak maksudnya yang pas hubungan yang udah-udah saya juga nggak kenal sama Au Karin Au Karin tapi m****** kenal dong maksudnya Au Karin ini kan sama gangga kusuma pak hee hee terus kenapa? nggak yang dia ditanya tadi kenapa anda jadi click kemana-mana kan saya tanya tadi cara menghilangkan sakit hati nggak maksudnya penasaran aja kenapa gitu Au Karin ngapus screenshotnya gitu ngapus screenshotnya eh nggak maksudnya ngapus screenshotnya biasanya nggak fokus anjing iya nggak fokus tweetnya maksudnya pak terus oh parah sih emang parah sih emang gimana 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 cara menghilangkan sakit hati menurut pak Andre gimana kenapa anda panik enggak nggak panik bang maksudnya gini bang emm cara cara apa tadi bang gua lupa lagi menghilangkan sakit hati menghilangkan sakit hati mungkin ya bermain game bang bermain gadget gitu hilang berhenti main game keinget lagi nggak apaan enggak maksudnya main game gitu kan main game atau nggak ngelakuin apa gitu gua kan juga lagi syuting juga tuh di Jakarta asik asik syuting apa syuting ada lah nggak enak gue sama gua juga lagi ada project film horror ngernya sama ini ini Joko Anwar Joko Anwar bang sorry bang enggak aku bisa perbaiki bang aku juga tadi kaget ngelak ya gara-gara aku enggak bang oke lanjut ya ini habis itu netizen tuh kayak ngait-ngaitin gitu ya tweetnya ya ya kayak gitu sih kemarin gue liatnya ngait-ngaitin tweet itu dengan hubungan O'Karin dan Gangga dan akhirnya emang ketahuan ke publik bahwa O'Karin dan Gangga sudah memutuskan hubungan itu gitu oh kasihan banget lalu banyak juga tweet dari O'Karin seperti emm kayak dia ngomong gini kayak syukurin aja apa yang kalian punya dan siapa yang kalian punya sekarang gak semua orang cukup beruntung buat punya itu dan dan juga ee O'Karin itu pernah bilang aku pernah liat gitu oke i'm sorry for everything i'm sorry for everything yang ya doa yang terbaik lah pokoknya untuk O'Karin ya cukup ini satu kali i'm sorry for everything from the bottom of my heart i'm sorry sorry bang boleh reklam lagi sekali dong lagi sekali enggak maksudnya di dalam hitungan ketiga abang ulang gitu kata-kata yang tadi i'm sorry for everything gitu oke 1 2 3 i'm sorry for everything ya from the bottom of my heart i will say sorry please forgive me eh apa bener gak ya bener gak ya ya bener ya nah you know lah my English is so bad but i'm still confidence it's okay but i don't know why it's really good you speak i like your language really i'm speechless oh like British iya iya Richard and some O'Karin dan Gangga ini cukup membuat publik itu jumpscare wow kaget yeah huh putus padahal si Gangga ini mau konser bentar lagi di Bali iya kan udah lagunya cuma satu yang terkenal anda putus-putusin O'Karin video anda mau konser di Bali mau konser di Bali memang mungkin di Bali fans O'Karin gak banyak lah ya iya gak banyak mungkin ya ada ada tapi mungkin gak banyak tapi Gangga saya peringatkan anda di atas panggung ketika anda nyanyi celana jeans itu pasti ada yang teriak O'Karin O'Karin gak bayangin dia lagi mencet kunci A eh eh kunci apa gitu lagi mencet kunci A mau nyanyi Zerrein eh bukan bukan itu lagunya lagi mencet kunci A Zerrein bukan dong tuh kan kita juga gak tau lagunya gimana kan eh ini manusia siapa sih maksudnya saya gak tau dia gitu tapi aku pernah nonton itu videonya dia berlutut minta O'Karin untuk jadi teman hidupnya gitu lah lebay amat ya O'Karin sama si Gangga O'Karin dulu O'Karin ini aku ngeliatnya kayak apa sih iya emang dari udah sekarang sih gue sampai sekarang kalo ngeliat O'Karin kayak kurangnya kayak iya kurangnya gitu semoga O'Karin dan Gangga hubungannya baik kedepannya sampai jumpa deh saya Andrew Fish saya Sampai jumpa mantap jawab kabarin dong salah dong oh mau fokus bilang bang spontan asik kabar-kabarin kabarin dong bye bye bye